Intro Dua bulan lagi kawasan ekonomi khusus Maloy Batuta Transkalimantan atau KEK MBTK dinyatakan siap beroperasi. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat yang dipimpin oleh Deputi 6 Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Ekonomi, Wahyu Utomo di Jakarta, Selasa 27 Februari 2018. Rapat dihadiri oleh Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Enoh Soeharto Pranoto, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faruk, Kupati Kutai Timur Ismu Nandar, calon investor, serta para pejabat dari kementerian dan lembaga terkait. Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur telah mengajukan perpanjangan waktu pembangunan KEK MBTK selama satu tahun dari batas waktu yang sebelumnya ditetapkan, yakni Oktober 2017. Namun, rencana tersebut batal diajukan karena melihat kondisi di lapangan yang memungkinkan KEK MBTK siap beroperasi dua bulan lagi. Jadi dua bulan itu kalau boleh Pak kita disini sepakat, itu adalah waktu, tenggat waktu kita untuk mengupayakan agar supaya KEK yang katakanlah tahap satu ini beroperasi dan waktu dua bulan itu kalau boleh targetnya seperti itu. Ya artinya yang tadi beberapa hari yang disampaikan oleh Pak Enoh, belum lengkap, ini kita upayakan bisa dilengkapi selama waktu dengan waktu dua bulan. Tapi in parallel, kita akan mencoba menjelaskan kepada Pak Biko dengan data-data dari Bapak Gubernur dan keantusiasme dari pengusaha di sana yang Bapak juga sudah show off ke kita bahwa pengusahanya datang semua punya komitmen. Ini adalah yang berkaitan dengan KEK yang tahap duanya. KEK MBTK dinyatakan siap beroperasi dua bulan lagi lantaran telah memenuhi tiga syarat kelayakan berdasarkan Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang No. 39 Garin 2009 tentang KEK yang meliputi kesiapan infrastruktur, memiliki kelembagaan, dan SDM, juga perangkat pengendalian administrasi. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Soeharto Pranoto, yang secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan KEK MBTK. Ketika dihasilannya yang belum selesai, itu proses penyelitian penanggungannya. Ini juga sudah berlaku lalu dan tentunya ini selalu ada suatu upaya-upaya khusus dalam kapal-kapalannya. Kemudian yang kedua yang berhasil diperkawasan, nah ini juga sebagian sudah diselesaikan, tapi sebagian lagi belum diselesaikan. Pertama adalah masalah listrik, kemudian sistem air limbah, dan juga pintu gerbang serta batas-batasnya. Ini juga masih belum selesai. Kemudian pasif dasar kawasan ini terkait dengan masalah fasilitas dan sistem pembangunan persampahan. Selain itu juga terkait dengan masalah asek pembagaan. Asek pembagaan ini seharusnya sudah diselesaikan, jadi terkait dengan jaman kawasan, ketariah, teman-teman, sapa, dan badan-teman. Untuk mempercepat pengoperasian KEK MBTK, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faruk pun segera mengerahkan jajarannya untuk menyelesaikan dan mengoptimalkan berbagai kebutuhan yang menunjang pengoperasian KEK MBTK. Usai resmi beroperasi diharapkan KEK MBTK bisa menjadi pemicu pembangunan industri di Kalimantan Timur. Kita berharap KEK yang telah ditutupkan dengan peraturan pemerintah nomor 85 ini akan menjadi pemicu pembangunan industri di Kalimantan Timur. Jadi kami usulkan perpandangan untuk supaya memberikan kepercayaan kepada investor untuk tidak ragu menanggalkan modalnya di kawasan itu. Kita kan sudah saya jelaskan, yang penting PP itu di samping perpandangan juga memberikan kewenangan di dalam penyantaraan perizinan seperti kebiasaanan klik yang ada di DKPM. Itu dicuangkan di dalam PP. Jadi tidak berbelit-belit. Yang penting ada izin konstruksi, klik, mereka sudah bisa bangun. Terima kasih telah menonton!